Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka la ilmalana ila ma'allamtana inaka antal alimul hakim Rabbi serahli sodri wa yasili amri wa haludadamil lisani yafkahu gawli Mudah-mudahan segala hajat kulau panjenengan Engkang daluman ikut di ijabah kali Allah subhanahu wa ta'ala Sing kepingin lang rabi mudah-mudahan jodohnya lah teko Mudah-mudahan sing wayayi taklim terus kok mulai kluyuran rokokan Tok guri takduakno jadi joko tuwa Awis terus noe li wayayi ngaji malah kluyur-kluyur Pemeneh malam minggu sing paling ngapik ya ngaji Makanya kulau pesen ambik sing gadis-gadis Gadis manis dari Ngertiku dasin Apa arti ini dasin ini apa Dasin Orang tau samponan Dasin itu gara-gara bapaknya mergawe tok segoro Along Lik jirik wong kengkeng gak balung Anak wong kengkeng Lama suli ala muhammad Alhamdulillah Malam demi malam kulau panjenengan insyaallah binaringan sehat Kelimpan rejeki Dan insyaallah selalu bisa menghadiri majlis ta'lim wal maulid ariduan Di setiap daerah mudah-mudahan Kulau yakin yakin Singgah absen yakin Kulau yakin sangat Insyaallah sebelum keluar dari bulan maulid Sudah mimpi nabi muhammad s.a.w. Insyaallah Niku sampai diceritakan Ono Ten setunggale daerah Tiang niku Ngada akan maulid Ngada akan maulid Sampai jama'i pun niku meluber Kagungan tonggo sing botan islam Non muslim Iku tolong sengakak-ngakak Kau gendruwu gendruwu cekli Wis berangkat tiga adus Korep kabe Dron Ngaji ya dron Ben ga adati joko tuwa Lama suli ala muhammad Sampai Meluber jama'i pun Panggenan maulid niki pun Botan cekap Kodah sangat Nengkang rawo Ditingali jama'i niki Sampai ten latar-latar Tiang kafir niki Bika Grione Parkiran niku dibika Pelataran niku dibika Monggo mas Lepan jenengan Bade Lenggah ten ngeriki Monggo Grutuk-grutuk Grutuk-grutuk Melebeten grione Dinggoni Dinggoni jama'i Seng rawo Ten majelis maulid Tiang memang Botan islam Didelok Intip-intip Intip-intip Tau cuntilo Didelok Meneh Buka Delok Meneh Sampai akhirnya Sang istri pun Mulai Ngantuk Mas Kulo Bade Sari Suami istri Ini tidur Sang istri Malamnya Bermimpi Seolah-olah Hadir Di dalam Majelis Tak lain Majelis maulid Hadir Bojone niki Ngimpi Sang ibu niki Ngimpi Rawo Ten majelis maulid Begitu Melebet Ten majelis maulid Ningali Wanten tiang Nikus Ganteng Ganteng Halo Lai Sekpe ngomong Metua Atau ke majelis Kipi metu Orang ngalongi Barokah Metua Aku Di majelis Ngajari Akhlak Ngerti Para Lai Gantui Akhlak Minggat Atau ke majelis Sari Tuhan Tak butuh Paham Ini majelis Rasulullah Atau ke majelis Atau ke majelis Atau ke majelis Masih Allah Muhammad Niku Ibu Niki Mimpi Ningali Sing Rawo Niku Pajahnya Bersinar Luar biasa Tapi Ditingali Setunggal Setunggal Tanggut Kalih Tonggoni Niki Kok Ganteng Ganteng Nggak lama Kemudian Wanten Tiang Hadir Dengan Bersurban Hijau Tekoh Sinten Niku Sing Sing Rawoh Wajahnya Bersinar Luar biasa Niki Tiang Botan Islam Tiang Botan Islam Memberikan Tempat Orang Yang Maulid Menyelenggarakan Maulid Dapat Kesempatan Mimpi Sing Kaktus Mekatan Supun Niku Ngkang Rawoh Itu Adalah Raja Semua Rajanya Makhluknya Allah Itulah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai Akhirnya Niku Baginda Nabi Lik Kinten Kinten Kulo Nyopo Disopo Nama Botan Pasti Kanjeng Nabi Niku Kagungan Sifat Kanjeng Nabi Ditimbali Tiang Meskipun Miskin Gak Tau Gak Nyopo Kanjeng Nabi Niku Botan Pernah Berbicara Sambil Noleh Ngomong Botan Parang Niki Ahlak Nabi Rasulullah Sallallahu Mengajarkan Botan Parang Tiang Niku Pas lagi Ngomongan Miring Tidak Sopan Jadi Kanjeng Nabi Niku Lik Berbicara Lik Tiangan Sebelah Kanan Menggok Sebelah Kanan Lik Ngiri Menggok Sebelah Kiri Gak Pernah Kanjeng Nabi Niku Ngomong Bik Noleh Botan Pernah Rasulullah Dan Sangat Menghargai Kali Tiang Lik Kinten Kulo Tegur Sapa Apakah Akan Dijawab Salam Tentu Nabi Muhammad Rahmat Rahmat Kanjeng Nabi Kasih Sayangnya Luar Biasa Sampai Akhir Pun Ibu Niki Matur Panjenengan Sinten Kulo Nabi Niti Yang Islam Nabi Muhammad Sallallahu Kulo Niki Kepingin Melebet Agamuni Panjenengan Monggo Langsung Beliau Mendapatkan Uluran Tangan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Niki Likten Mimpi Tidak ada Mohrim Botan Mohrim Botan Tapi Kalau Di dalam Mimpi Tidak ada Ikatan Mohrim Dan tidak Mohrim Mimpi Akhirnya Ibu Niki Yang non Muslim Salaman Dengan Rasulullah Dan mengucapkan Dua kalimat Sahadat Alhamdulillah Sahadat Yang Mensahadatkan Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Dituntun Kalaikan Jeng Nabi Mengucapkan Dua kalimat Sahadat Geragapan Tangi Tangi Bingung Ya Allah Biye Bojoku Biye Awak Awak Wismulai Tua Jadi Umur Wismas Saya Lik Ngaku Mabu Islam Jelas Dipegat Umur Selawe Telu Likur Janda Janda Kembang Kan Lom Sali Alhamdulillah Janda Kembang Kan Ake Baga Gini Mudah 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 Sampai Dati Rond Waka Ake Wai Lom Sali Alhamdulillah Muhammad Sengpun Nikah Mudah Mudah Jadi Jodoh Dunia Dan Akhirat Amin Ya Rabbal Niku Sampai Riwa Riwi Dek Kok Jam limu Kok Wistangi Biasanya Jam Sang Wawan Bojone Bingung Bojone Ini Bingung Iya Mas Saya Semalam Bermimpi Mimpi Nopo Boten pun Boten Nusah Lo Nggak Ngaku Nengaku Mimpi Nopo Pun Boten Boten Nusah Nggak Jujur Mimpi Mimpi Apa Memperingati Maulidnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Hatha Ma'al Kufri Fa Kaifa Bifarhatin Mindi Fuadi Imtala Imana Lik Tentlanjuti Maulid Ya'ul Lami Niku Disampai Akan Wong Kafir Lik Gelem Trisno Kale Kanjeng Nabi Gelem Cinta Kepada Rasulullah Memperingati Maulidnya Nabi Muhammad Mendapatkan Kesempatan Bermimpi Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu 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 Terus Duspundi Fakaifa Bifarhatin Mindi Fuadi Imtala Imana Terus Duspundi Keadaan Kulolan Panjenengan Rawuh Sangking Gerio Gelem Ngetok Nodue Bayar Tepak Urunan Uyel Uyelan Demi Allah Panjenengan Semua Disaksikan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu 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 Panjenengan Yang Menghibur Hatinya Rasulullah Berbahagialah Dan Berbanggalah Bahwa Kita Termasuk Orang-orang Yang ada Di dalam Hati Nabi Muhammad Sallallahu 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 Luar Biasa Wonten Malih Setunggal Riwayat Tiang Niku Di Uncal Niki Ten Kitab Karamatul Awliya Dicerita Wonten Tiang Niku Di Uncal Saking Rokok Di Uncal Begitu Di Uncal Udah Kau Bayang Udah Gak Dua Pakaian Sama Sekali Tidak Lama Kemudian Ono Gombal Gombal Singrodok Butuk Nempel Tunggu Awai Terus Wonten Gajie Sapi Gajie Nempel Tunggu Awai Bisan Belk Sampai Akhiripun Niki Ceblok Ten Rokok Diobong Gombal Niku Mboten Saget Kenek Geni Lan Gajie Sik Gajie Sapi Nempel Awai Yomboten Kenek Geni Tang Tunggu Yang Baik Nopo Niki Iku Winginane Pas Awak Mutasik Sugeng Tendonyo Niki Ilham Ilham Awliya Mangke Wonten Kejadian Mekaten Gombal Sing Botan Saget Kenek Geni Neroko Gajie Sing Botan Kenek Geni Neroko Niku Gombal Gajie Sing Taudin Ternotong Goni Pas Memperingati Maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Allah Masalli Ala Muhammad Niku Sampai Dicerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Niku Sampai Dawuh Di dalam Kitabnya Ni'matul Kubra Alal Alam Fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam Tepatnya Ada pada Halaman 909 Sampai 974 Diceritakan Bahwa Sayyidina Abu Bakar Mengatakan Man Anfaqo Dirhaman Ala Kiro'ah Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Kana Rafiqi Fil Jannah Sinten Mawon Tiang Senggelam Memperingati Maulidnya Nabi Muhammad Maka Balasannya Dia akan Bersamaku Nanti Di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Pernah Pisah Denganku Kata Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Pun Mengatakan Man Azama Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Wa Sallam Fakat Ahya Ul Islam Barang Siapa Mau Memperingati Maulidnya Rasulullah Maka Seperti Dia Menghidupkan Islam Menghidupkan Hati-hati Yang Mati Dan Bisa Menyambungkan Batin Kula Panjenengan Kepada Ibn Affan Beliau pun Mengatakan Man Anfaqa Dirhaman Ala Kira'ati Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Wa Sallam Faka'an Nama Syahid Fi Ghuswadil Badr Wal Hunain Sinten Mawon Singgel Memperingati Maulidin Nabi Muhammad Seperti Dia Sahid Di Jalan Allah Di Hadapan Nabi Muhammad Ketika Perang Badr Dan Perang Hunain Allah Masulih Ala Muhammad Kulolan Panjenengan Mesembun Botan Sakit Kepanggai Kala Kanjeng Nabi Tapi Jika Mau Meluangkan Waktu Hadir Peringatan Maulid Nabi Menyelenggarakan Maulid Nabi Maka Seperti Syahid Dihadapan Rasulullah Syahid Mati Syahid Disaksikan Oleh Nabi Muhammad Di Peperangan Badr Dan Peperangan Hunain Allah Masulih Ala Muhammad Sayyidina Ali Bin Abi Talib Beliau Pun Mengatakan Bahwa Barang Siapa Memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Sallallahu Ila Bil Iman Wayad Khul Jannah Bi Gheri Hisab Sinten Mawan Sinten Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Dia Pasti Wafat Membawa Iman Dan Pasti Dia keluar Dari Dunia Dengan Tersenyum Dan Dia Pasti Tidak Akan Pernah Dihisab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melpun Surga Gheri Hisab Mudah-mudahan Kulalan Panjenengan Semua Masuk Ke dalam Surga Tanpa Dihisab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masuk Ke dalam Surga Bersama Nabi Muhammad Masuk Ke dalam Surga Bersama Khulafa Rasidin Masuk Ke dalam Surga Bersama Para Duryah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mudah-mudahan Kita semuanya Yang berkesempatan Hadir Istiqamah Insya Allah Tidaklah Wafat Kecuali Kita melihat Wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Terakhir Kita tutup Dengan Melanjutkan Ta'lim Alayhi Al-Nabi Muhammad Al-Imam Al-Habib Ahmad Bin Zain Al-Habshi Al-Imam Al-Fib Ahmad bin Zain Al-Habshi beliau menjelaskan bahwa duduk di antara dua sujud itu hukumnya sunnah sholat maghrib berapa kali duduk atahiyatnya berapa kali dua kali atahiyat yang pertama itu hukumnya waku'udduhu sunnatun atahiyat yang pertama itu hukumnya sunnah jadi gak ngerti kadang-kadang dikira wajib tetapi madhab Imam Syafi'i apabila ditinggalkan maka harus sujud sahwi, nanti kita akan perjelas apa yang dimaksud dan apabila dalam keadaan dalam keadaan duduk baina julus baina panjenengan ketika sholat panjenengan ketika sholat Niki harusnya duduk di antara dua sujud duduk di antara dua sujud sujud yang pertama duduk terus sujud kedua setelah itu sujud lagi sebelum berdiri upayakan ojok langsung ngadek mari sujud kedua langsung ngadek sujud langsung ngadek jangan sampai seperti itu mandek disik setelah kita sujud maka duduk sebentar untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. dan duduknya atahiyat ini hukumnya sunnah panjenengan duduk nah duduk semodel ini jadi panjenengan duduk posisi seperti ini ini duduk sunnah duduknya sunnah ngapunten kalau membelakangi panjenengan jadi duduk yang semacam ini ini hukumnya sunnah terus leh panjenengan silo kayak sembahyang terus kok silo kayak gini atahiyat mubarakat s.a.w. loh ojok goyu iki sah napa botan sah makanya panjenengan buatan ngertosi duduk ini hukumnya sunnah duduk tawaruk akhir nah ini duduk tawaruk akhir atahiyat akhir dan ini kode bahwa makmum akan menyelesaikan sholat dan tidak ada sholat setelah ini dan duduk tawaruk ini tidak boleh digunakan apabila jamak takdim atau jamak takhir misalnya menjamak antara maghrib antara asar ambik maghrib dijamak antara asar ambik asar maghrib ambik asar apa mana kosor dikosor separuh dua rokaat dua rokaat aduk kadang-kadang meletih apa tidak usah tidak sembayang kemarung rokaat tidak mantep ini meremeh yang diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala malah tidak oleh ganjaran tiang ini jika menggunakan fasilitasnya Allah maka Allah akan bahagia Allah ini seneng panjenengan diparingi rezeki kali Allah dike belonjuni bujuni biasanya gak tau ditukok nomas terus ditukok nomas masan duduk seperti ini ini duduk sunnah sing miring ini tawaruk duduk terakhir dan ini tidak bisa digunakan apabila jamak takdim wis akhir sholat duhur sholat duhur atahiyat terakhir nah ini atahiyatnya tidak tawaruk karena akan melaksanakan sholat asar maka tidak tawaruk dia kembali kepada posisinya karena masih melanjutkan sholat nah yang kedua bentuk sunnahnya seperti ini atahiyat nah ini sunnah ini duduknya ketika rasulullah di medan peperangan jadi kanjeng nabi ngajari kalau lepas wayai semangat semangat ada kepentingan yang mendesak atau ada posisi yang terancam duduknya tidak seperti ini tetapi duduknya seperti ini ini diajal rasulullah tujuannya untuk apa untuk menghindar dari musuh jadi cepat duduk tawaruk ayo enak enak pemenah satu sakit kilo jadi posisi posisi duduk ini adalah duduk sun sunnah jadi lewonton yang ngorong-ngorong ngerti berarti lewet silah oleh 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 praktek mulih tekok ini binti arani wong sing alim langsung jadi habib sunnah jadi habib sunnah bapak sembahyang makhrib itu nguruh kiai langsung melet lo silah ades atah ya teman kembang orang kong gurih lah masyali ala muhammad ini mudah-mudahan panjenengan ngertosi sunai rasulullah dengan harapan kita semakin cinta dengan nabi muhammad sallallahu alihi wasallam ini yang sakit kau lo sampai akan insyaallah besok kita ketemu di kodim insyaallah kita diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan ada yang absen eman kita terus datang mengharap shafaat nabi muhammad sallallahu mudah-mudahan kita keluar bulan maulid ini sudah bermimpi dengan nabi muhammad sallallahu 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 bismillah bismillah rrahman rrahim allah sallallahu 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 muhammad 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 sallallahu 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 mokhtar 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 wa habib sallallahu wujud bila ilah wa habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa ambal ajib da'awana andalana andalana ya dukhrana fi hadhi dunya wa fi ukhrana waslubbina fi nahjituhal mustafa thab bin ala kodamil habibi khutana arina bifadli min katol adha ahmad fi bahjatin anur rida tar'ana warbud bihi kulli hal hablana wa hibala man wada wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wada bilhuk wa taliban awsana walhadirina wasa'iyan fi jam'ina anahnu bayna yada'ika antatarona walakad rajawnaka fa'akik du'ana walhadirina wasa'iyan fi jam'ina hannahnu bayna yada'ika antatarona walakad rajawnaka fa'akik su'lana wasmu' bifadlika ya sam'i'ud du'ana ya Allah kau yang telah mendengar doa-doa kami ya Allah arina bifadli min katol ata ahmad fi bahjatin anur rida tar'ana ya Allah tampakkanlah ya Allah anugerahmu ya Allah dohirkanlah ya Allah anugerahmu ya Allah bukalah tirai-tirai rahasiamu ya Allah singkapkan ya Allah tirai-tirai ghaib kepada kami ya Allah sehingga kami semakin yakin kepadamu ya Allah ya Rab singkap ya Allah tirai-ghaib ini ya Allah sehingga kami bisa melihat wajahnya nabimu muhammad ya Allah ya Allah jangan kau halangkan mata kami untuk melihat wajahnya nabimu muhammad ya Allah warbud warbud bihi kulli halin hablana wahibala man wada wa man walana wal musinina wa man ajaban nida'ana wadab al-hukuki wa taliban awsana walhadirina wasa'ian fi jam'inaha nahnu bayna yada'ika antatalana ya Allah walakat rajawnaka fahakik su'lana wasma' bifadlika ya sami'u du'ana wansur bina sunnat atuhafi bika'il ardi wa kema' kulla man adana wundur ilayna waskina ka'jalhana wasfi wa'afi ajilan mardana waktil hajati wahsin khatmana indal mamati wa aslihan ugbana ya Allah ya Allah takdirkan ya Rabb jangan sampai arwah ini keluar dari jasad ini kecuali engkau telah memberikan kami kesempatan mengucapkan dua kalimat sahadat ya Allah ya Allah jangan kau biarkan kami ya Allah hidup di dunia sia-sia ya Allah jadikanlah kami yang manusia-manusia yang bisa menghibur hati nabimu Muhammad ya Allah ya Rabb biwajma'na wa'ahbaban lana fidhalika al-firtas ya rujwana bil-mustafa sallallahu alaih wa'alimah harukat riuswab awasana subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al-mursayin walhamdulillahi rabbil alamin la ilaha ilaha ilallah almawjud fi kulli zaman la ilaha ilallah almawjud fi kulli zaman la ilaha ilallah almawbud fi kulli makan la ilaha ilallah kulla yawmin huwa fi shan la ilaha ilallah almawruh bil-ihsan la ilaha ilallah al-aman al-aman min zawali iman wa'min fitnati shaytan ya khatim al-ihsan kam laka alina min ihsan ihsan nugal gadim ya hanan ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ingfir lana warham nah wa'antah khairul rahimin wa shalalahu ala sayyidina muhammadin wa'alihi wa sahbihi wa sallam loma salli ala muhammad ya rabbana taraf nabi anna anna atarafana wa'anna ashrafana ala lada ashrafana fa'tub alayna tauba ta'l ta'lsil li kulli ha'ubah wa'ashtur lana la'urati wa'aminin wa'aminin rau'ati wa'aminin rau'ati wa'aminin rau'ati ya rabbana atarafana bi'anna bi'anna atarafana wa'anna ashrafana ala lada ashrafana fa'tub alayna tauba wa'aminin wa'aminin rau'ati wa'aminin wa'aminin rau'ati wa'aminin rau'ati wa'aminin rau'ati rau'ati wa'aminin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati